Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di solmed 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan unek-unek dia kepada kamu ya Dia siapa? Dia yang ada di pikiran kamu Mantan kamu ke Atau pacar kamu ke Atau kamu lagi break sama dia ke Atau pasangan kamu ke Oke Jadi ini tuh pembacaan umum Jadi disesuaikan aja sama problem kamu ya Sesuaikan saja dengan Apa yang kamu alami ya Mungkin sebagian masuk di kamu Mungkin sebagian juga masuk di Capricorn yang lain Jadi ini tuh khusus untuk Capricorn ya Oke Dan Pembacaan ini tuh kapan aja Berlakunya tuh kapan aja Ketika kamu klik video ini Berarti kamu sudah mencari tahu unek-unek seseorang kepada kamu ya Oke Pertama disini ada The Emperor ya Terus Four of Swords ya Wheel of Fortune ya Nine of Swords Five of Cups Strange Four of Wands Knight of Swords Two of Pentacles Five of Swords Halo Capricorn apa kabar kamu? Baik-baik aja kan Jadi seseorang ini tuh dia unek-uneknya tuh gini Kamu memang orangnya dewasa ya Berpikir dewasa gitu Tapi kamu tuh Menurut saya tuh kamu tuh Terlalu keras gitu Prinsip kamu Kenapa sih? Padahal kamu romantis loh Tapi Kadang-kadang kamu tuh Keras banget Berprinsip gitu Gengsi Ya Menurut saya tuh Kamu tuh terlalu kaku gitu Kemudian Saya tuh Pingin banget Ngajak kamu pergi Hidup bersama saya Kita tinggalin tuh Kehidupan-kehidupan yang gak baik Ya Mungkin beberapa dari kalian Ada masalah Karena pertentangan kalian Percekjokan Akibat Tidak Kesalahpahaman Jadi Beberapa dari kalian memilih untuk Break Ya Atau move on Padahal Tapi hatinya masih tertinggal ya Masih pingin Mungkin kalian ada masalah Yang bikin Ada yang tidak menyetujui hubungan kalian Dan ini tuh Dia Bilang gini Yaudah Kalau kamu cinta sama saya Benar-benar serius Ayo ikut saya gitu Beberapa dari kalian Berhubungan dengan Single parent ya Dudex Atau Jendex ya Jadi Apapun Yang Kamu bawa Dalam diri kamu Dia menerima semuanya Salah satu dari kalian memiliki anak Tapi Saya rasa dia memang menerima kamu Disini ya Dan Dia menganggap Dengan kamu itu Suatu keberuntungan gitu Karena membuat dia bahagia Dan menciptakan harapan-harapan Untuk bahagia gitu Cuman Kalian Masih Ingin Kalian tuh Sedang berproses menuju ke sana Ke pernikahan ya Beberapa dari kalian Mungkin Kekerasannya Sifat kalian Membuat Orang ini Mungkin kalian Break sementara Dan Dia berharap Suatu saat kalian akan Siring berjalannya Waktu Kamu bisa melupakan Kesalahan dia Dan memaafkan dia kembali Dan ini tuh membuat dia Kasih sayang kamu Kepedulian kamu Kedewasan kamu ini Sudah melekat Sama diri dia gitu Menjadi Ya Kayak kalian tuh Sudah akrab banget gitu Dia sudah Ya dia sudah bergantung Kepada kamu Ya dia mengandalkan kamu Dia mengharapkan kamu Tapi Hanya masalah Kecil saja Kalian harus Break ya Ya dia pengen Balik lagi sama kamu Dan menciptakan hubungan yang Lebih harmonis lagi gitu Seperti yang sebelum-sebelumnya Ya jadi dia pengen Menjalin komitmen Dengan kamu Mengokohkan kembali Menguatkan kembali Fondasi Hubungan kalian Kemudian Disini Dia tuh takut sama kamu loh Dia khawatir kalau Ngajak bicara sama kamu tuh Kamu tuh menyeramkan Kalau udah marah gitu Kamu tuh Marah tuh agresif ya Gitu Kenapa sih Kamu gak bisa Tantan sedikit Biar kita bisa Clock gitu Maksudnya Ih Kamu kok emosion banget Gitu Benek-beneknya tuh gitu Terus Terus Justru Justru Kamu Kalau kamu marah tuh Kamu makin Buat saya Semangat gitu Ingin memiliki Kamu Kenapa ya Ini Kenaik Of soul Gitu Ya Jadi Kamu Dia suka Karena kamu tuh Dewasa Cara marah kamu Itu Bikin dia tuh Jadi Gimana ya Hmm Pengen Meluk aja Kemudian Di Two of Pentacles Ya Dia pengen Kamu tuh Santai aja Kita Segala Sesuatu Setiap Masalah itu Bisa kita Selesaikan Bersama Kita Berkompromi Kita Bercarakan Baik-baik Biar hubungan kita tuh Fine-fine aja Jadi terlepas Dari semua Masalah yang kita Hadapi tuh Ya Kita hadapi Dengan Enjoy aja Dewasa gitu Kita bisa Ngomong baik-baik Kita Kenapa sih Kamu tertutup Banget sama saya ya Kenapa Nggak sering aja Gitu Apa Kalau kamu terbuka Kan saya tahu Kamu maunya apa Gitu Apapun ya Seberat apapun Masalah Kalau kita Sama-sama Saling Terbuka ya Kita saling tahu Apa mau Mau kita Kan Bisa Kita Usahain Bersama Biar Hubungan kita tuh Separa apapun Masalah yang kita Harap itu Kita enjoy aja Kita tetap Nyambung aja Gitu Ya Ya Discuss ya Jadi Orang ini tuh Dia pingin Berdiskusi Dengan kamu Dia pingin Kamu terbuka Biar Apapun Masalah kalian Kalian bisa Menimbang-nimbang Ya Mencari yang Solusinya gitu Mencari solusi Yang terbaik Yang terbaik ya Supaya hubungan Kalian tuh Nggak terpengaruh Dengan masalah Apapun Gitu Terus Di five of Swore Kadang kamu tuh Nyebelin Kadang kamu tuh Kata-kata kamu tuh Tajam Ya Sikap kamu Egois Kamu nggak mau Tahu yang penting Kamu tuh Kalau kamu benar ya Kamu ngejudge aja gitu Kamu tau nggak Itu tuh bikin aku Luka gitu Aku kecewa Sama sifat kamu Kenapa sih Kamu ego banget Mau menang sendiri Nggak ada Nggak bisa diajak Kompromi Ya Kamu nggak peduli deh Sama perasaan aku Gitu ya Aduh Aduh Ada semut gigit Saya lagi Sorry Terus Kalau saya melihat Unik-unik kamu Kepada dia Kamu memang Pribadi yang dewasa Kamu gengsi Kamu maunya Ya Kamu bisa Menyelesaikan masalah itu Dengan baik-baik Tapi Tapi masalahnya Gini Kalau saya lihat Kamu nih ya Ya ini Ini dari aku Sebenarnya Gitu Kamu nggak Saya bisa Tergantung masalahnya Tergantung masalahnya Saya bisa Slow dikit Tapi kalau Apa yang kamu lakukan itu Masih bisa saya terima Ya oke Tapi kalau Itu bertentangan Ya saya harus marah dong Saya nggak bisa pendam Saya harus ngeluarin Semua Unik-unik Saya gitu Itu tujuan saya Supaya kamu ngerti Yang saya nggak mau Jangan dibikin Yang saya nggak suka Jangan dibikin Gitu Aduh Sering ber Kalian ini Senang berargumen Terus Iya Kamu pikir Saya tuh nggak Nggak berusaha Buat Menenangkan Hati saya Saya juga berusaha loh Saya juga Pingin seperti kamu Kita seimbang Walaupun Kita tenang aja Dan kita berkompromi Ya Walaupun kita sedang Terlalu ada masalah Ya Karena bagi aku juga Bagi aku ya Ini Ini Apa Wheel of Fortune Sama Five of Swords Ya Aku sudah memilih Aku sudah memilih Kamu Ya Jadi Jangan-jangan Kamu yang egois Ya Aku nggak suka loh Dipermainkan Gitu Aku nggak suka Dipermainkan Ya Aku Nggak suka Main-main Dalam Masalah Ya Saya lihat disini Kamu tuh suka Bercanda ya Ya Oleh Mereka dengan Kamu ini Dia suka Bercanda Tapi kamu tuh Emosional Ya Kamu Nanggapinya Terlalu Apa ya Keras Gitu Padahal dia tuh Maunya Kalian tuh Menghabiskan Waktu Dengan Bercanda Ya Kalau ada Masalah tuh Dibawain Jui aja Nggak usah Tegang-tegang Amat Gitu Tapi kamu Kores Dispunnya Kayak gitu Sih Jadinya Hal-hal Yang bisa Dibawa Bercanda Kamu malah Bikin jadi Masalah Jadi Argumen Gitu Jadi Kalau kalian Terus-terusan Begini Ya Sampai Menikah pun Kalian Atau Kalian yang sudah Menikah ya Sampai kapanpun Kalian Tetap akan Nggak berhenti-berhenti Nih Untuk Argumen Ya Coba Menyesuaikan Jadi kalau Saya rasa Kalian seimbang Ya Kalau Yang satunya Tukang marah Yang satunya Tukang bercanda Kalau kalian Masuk Ke Mau Mencocokan Antara Pribadi Masing-masing Mau nyambung Gitu Ya Udah Kalau dia Ajak bercanda Udah Ikutin dulu Bercandanya Ya Siapa tahu Kamu juga Relax Bisa relax Karena Bercandaan dia Kemudian Ajak Bicara baik-baik Ya Setelah kalian Sudah tenang Baru Kalian Bahas Bahas Permasalahan Kalian Itu Yang mencari Solusi Bersama Gitu Jadi Gak usah Tengang-tengang Amat Menurut saya Bukannya Saya membelah Dia Tetapi Emang Kalau keras Saya harus Dilaung Dengan Lembut Supaya Bisa Klop Bisa Balance Kalian Mungkin Itu Cara Dia Untuk Menenangkan Sifat Kamu Jadi Jadi Coba Terima Dia Gak Mempermainkan Kamu Dia Cuman Ingin Kalian Lebih Relax Aja Gitu Nine Nine Of Swords Disandingkan Dengan Egg Of Eh Bukan Egg Dengan Strange Ya Ya Kadang Si Kamu Gelisa Ya Capricorn Mikirin Dia Karena Si usil Apapun Dia Dia Bisa Loh Ngebagak Ngebahagiain Kamu Dia Bisa Loh Sudah Berusaha Loh Menenangkan Emosi Singa Kamu Ini Ya Dia Orang Satu-satunya Yang Bisa Membuat Kamu Luluh Dia Penuh Kasih Sayang Dia Juga Lumayan Dewasa Bersikap Lembut Kepada Kamu Ya Dia Bisa Menenangkan Kamu Dia Menonton Kamu Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Gitu Jadi Kadang Kamu Tuh Setelah Kamu Marah Kamu Menyesel Sendiri Kamu Sedih Sendiri Kenapa Sebenarnya Kamu Rindu Dengan Sikap Dia Kamu Rindu Dengan Kepribadian Dia Yang Lembut Kamu Nyesel Juga Sih Akhirnya Kamu Berpikir Untuk Yaudah Yaudah Saya Melihat Sini Akan Ada Titik Terang Dalam Hubungan Kalian Karena Akhirnya Kamu Mulai Sadar Bahwa Mungkin Dia Benar Saya Tidak Usah Terlalu Kaku Dan Saya Rasa Saya Akan Membangun Sebuah Komitmen Dengan Dia Saya Percaya Dia Bahwa Dia Bisa Saya Andalkan Dia Bisa Menjadi Pasangan Yang Baik Dan Sepertinya Saya Akan Merencanakan Sesuatu Yang Spesial Untuk Hubungan Kita Ini Mungkin Beberapa Dari Kalian Akan Mengambil Keputusan Untuk Kembali Bersatu Lagi Kalau Kalian Lagi Break Ya Beberapa Dari Kalian Yang Nggak Sedang Beri Lagi Jalan Tapi Ada Masalah Kalian Ingin Berkomitmen Untuk Merencanakan Pernikahan Dan Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Menikah Kalian Makin Bahagia Karena Kalian Setelah Masalah Yang Kalian Harap Ini Kalian Akhirnya Menjadi Sadar Bahwa Ternyata Oh Dia Seperti Ini Jadi Saya Harus Gini Jadi Perubahan Ada Perubahan Akibat Dari Masalah Yang Kalian Hadapi Ini Akan Membawa Satu Perubahan Yang Lebih Baik Lebih Memuatkan Hubungan Kalian Karena Kalian Sudah Saling Memahami Kalian Makin Saling Memahami Perasaan Masing Masing Dan Kalian Sudah Mereka Tau Caranya Untuk Mengendalikan Amarah Pasangan Kalian Oke Sampai Disitu Capricorn Unik Dia Kepada Kamu Semoga Ini Bermanfaat Dan Menghibur Semoga Meninspirasi Juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Sorry Kalau Kalian Pengen Personal Reading Silahkan Klik Link Di Dalam Kolom Deskripsi Yang Ada Di Video Ini Ada Yang Pertanya Dimana Linknya Saya Sudah Cantumkan Di Dalam Kolom Deskripsi Di Bawah Video Ini Ada Kolom Deskripsi Kalian Klik Aja Link Warna Biru Nanti Kalian Tersambung Oke Apa Akun FB saya Dan Silahkan Chat Nanti Saya Buka Permintaan Pesannya Dan Saya Terima Permintaan Pertamaan Kalian Dan Kita Mulai Membacakan Personal Reading Untuk Kalian Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh